Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Aliansi Jurnalis Video melaporkan pengawal selebritas Atta Halilintar ke polisi terkait pengancaman terhadap wartawan yang dilakukan di Mapores, Jakarta Selatan. Didampingi kuasa hukum, Aliansi Jurnalis Video mendatangi Pores, Jakarta Selatan pada Kamis malam. Kedatangannya untuk melaporkan pengawal Atta Halilintar yang telah melontarkan ancaman kepada wartawan saat hendak mewawancarai Atta dan Aurel di Mapores, Jakarta Selatan pada Rabu lalu. Di sini kita menunggu Atta bikin laporan. Pas-pas selesai Atta bikin laporan, itu salah satu ajudannya dengan arogan dan lantang dan merasa paling hebat dan kita di ancam. Kita sedikit ada beberapa kawan-kawan media punya videonya. Dari TV, dari kawan-kawan infotainment, kawan-kawan news juga banyak gitu kan. Di situ banyak rekan-rekan media yang lain memang keadaannya krodit. Krodit sekali dan itu bagi kami hal yang wajar. Sebelumnya seorang pria yang diduga pengawal selebritas Atta Halilintar mengancam wartawan saat Atta dan Aurel mengunjungi Pores, Jakarta Selatan. Dalam video berturasi singkat ini, tampak pria berbaju hijau melontarkan kata ancaman kepada wartawan. Ia menunggu dan ingin mewawancari Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah di Mapores, Jakarta Selatan. Pria tersebut mengatakan kepada wartawan tak ingin wajahnya terpampang di kamera. Jika permintaannya tak dituruti, dirinya mengancam akan menculik wartawan. Usai videonya yang mengancam menculik wartawan viral di media sosial, pria pengawal Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah ini menyampaikan permintaan maaf. Dalam video yang dibuat, pria tersebut mengaku kesalahannya dan meminta maaf. Dirinya mengaku ancaman yang dilontarkan saat mengawal Atta dan Aurel di Mapores, Jakarta Selatan itu merupakan perkataan refleks. Memang maaf untuk rekan-rekan media, saya merasa salah untuk perkataan-perkataan seperti itu. Dan sekali lagi, saya minta maaf. Mungkin saya berkata-kata refleks ya. Dan memaaf untuk rekan-rekan media, saya mengaku salah dan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.